Selamat datang di channel youtube Borin Sport, channel olahraga yang membahas informasi sepak bola terkini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info terbaru lainnya. Hak siar pertandingan Liga Belanda RADC musim 2021-2022 di Indonesia. Kompetisi Liga Belanda RADC memang tak seglamor liga top Eropa lainnya, semisal Liga Inggris, Spanyol, Italia, Jerman maupun Perancis. Namun, secara historis faktanya memang di Indonesia banyak juga para penggemar klub-klub Liga Belanda. Karena dalam sejarahnya, selain Indonesia punya kedekatan historis dengan Belanda, juga karena dulu banyak klub Belanda yang merajai Eropa, sebut saja misalnya Ajax Amsterdam. Selain Ajax, klub besar lainnya seperti PSV Eindhoven dan Feyenoord Rotterdam juga merupakan klub yang kerap menjuarai kompetisi RFC Belanda ini. Setidaknya dalam 10 musim terakhir, 3 klub inilah yang silih berganti menjadi juara, dengan catatan Ajax 5 kali, PSV 3 kali dan Feyenoord sekali. Liga Belanda juga masih konsisten melahirkan pemain bintang, yang kemudian pindah menjadi pemain utama di klub-klub besar Eropa lainnya. Di Indonesia sendiri, untuk musim kompetisi tahun 2021 sampai tahun 2022, kita bisa menonton secara langsung pertandingan eredisi Liga Belanda di Mola TV. Karena memang, Mola TV dari musim lalu telah memegang hak siar pertandingan Liga Belanda untuk wilayah Indonesia. Untuk menonton siaran langsung pertandingan eredisi Belanda di Mola TV, maka kita bisa menggunakan jalur OTT di Mola TV Web, aplikasi mobile Mola TV, Mola Polytron Streaming Device, Mola Polytron Smart TV, dan melalui perangkat set-top box, STB Android dari perusahaan penyedia layanan broadband internet, sekaligus IPTV yang bekerja sama dengan Mola TV. Ada pun untuk menonton siaran langsung Liga Belanda melalui Direct to Home, Mola TV akan menyiarkannya melalui saluran Mola TV di Next Parabola. Sebagaimana dilansir dari Voet Balsoni, harga hak siar Liga Belanda sendiri diketahui hanya berkisar 12 juta euro atau 207 miliar rupiah. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Liga Inggris yang menghasilkan 3 miliar euro atau 51 triliun rupiah. Untuk TV nasional di Indonesia sendiri, sejauh ini belum terkonfirmasi, apakah ada yang akan menyiarkan secara langsung pertandingan Liga Belanda ini, secara gratis atau tidaknya di Indonesia. Namun, jika melihat tren beberapa tahun terakhir, maka kecil kemungkinannya, ada stasiun TV nasional yang akan menyiarkan secara langsung atau mengambil hak siar Liga Belanda ini. Liga Belanda Erediisi musim kompetisi 2021-2022 sendiri, akan dimulai pada tanggal 14 Agustus tahun 2021. Diikuti oleh 18 klub, dengan Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Asalkmar, Vitesse Anem, dan Feyenoord menjadi tim unggulan pada musim ini. Setiap pekannya, di hari Sabtu dan Minggu, ada 9 pertandingan Liga Belanda Erediisi yang disiarkan secara langsung oleh Mola TV untuk bisa ditonton di Indonesia. Itulah pemegang hak siar pertandingan Liga Belanda Erediisi musim kompetisi 2021-2022 di Indonesia. Silahkan dukung channel Borin Sport ini, dengan cara subscribe, like dan komen, agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi olahraga serta sepak bola ke depannya. Terima kasih telah menonton!